Hari Rabu kemarin kampanye akbar Partai Nasdem digelar di lapangan di Benteng Kuto Besak di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam orasinya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palong menekankan pentingnya seluruh pihak menjaga demokrasi. Maka ketika kita sebagai institusi partai politik, Nasdem sebagai institusi partai politik telah berketetapan hati menentukan calon pemimpin bangsa ini ke depan. Untuk apa? Untuk menghadapi begitu kompleksnya permasalahan kehidupan kebangsaan kita dengan seribu tantangan yang lebih hebat. Maka kita menetapkan calon presiden kita, saya ingin tanya, siapa namanya? Kalau kita cinta pada bangsa ini, itu artinya jaga persatuan. Itu artinya jaga persatuan. Itulah tugas kita semuanya. Buang pikiran-pikiran kotor yang ada di otak kita ini. Buang pikiran-pikiran sempit untuk merusak demokrasi yang ada di negeri kita ini. Pemilu hanya satu kali dalam lima tahun. Tapi persaudaraan kita, sesama sebangsa dan setanah air, tetap hampir berlanjut terus dan harus berlanjut terus sepanjang hayat di kandung badan. Maka persatuan, sekali lagi saya katakan persatuan kebangsaan kita adalah di atas kepentingan pemilu itu sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!